Ya, walaupun ini ditulis dengan bahasa atau tulisan yang teman-teman gak bisa baca Tapi teman-teman bisa mengenali ini brandnya adalah Ice Cream Walls Kenapa ini disebut dengan fungsi dari Visual Identity yaitu Brand Tech Cognition Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Saat ini exposisi saya ada di Laut Mati, Palestina atau Israel Dan disini teman-teman bisa lihat sendiri, disini ada Ice Cream Coba tebak nih, Ice Cream apa nih? Mungkin teman-teman tahu semua ya Ice Cream Walls Walaupun teman-teman gak bisa baca tulisan ini disini Ini tulisan gak tahu bahasa apa, mungkin bahasa Ibrani atau bahasa apa, saya gak tahu Tapi teman-teman saya yakin bisa nebak ini Ice Cream brandnya apa? Kenapa? Bukan karena membaca tulisannya, tapi melihat super grafik atau icon yang ada disini Ya, walaupun ini ditulis dengan bahasa atau tulisan yang teman-teman gak bisa baca Tapi teman-teman bisa mengenali ini brandnya adalah Ice Cream Walls Kenapa? Ini disebut dengan fungsi dari Visual Identity yaitu Brand Tech Cognition Ketika konsumen mencari, mudah ditemukan gitu Nah, untuk mudah ditemukan ini, maka logo itu aja gak cukup Butuh lebih dari sekedar logo Yaitu ada yang namanya super grafik Apa itu super grafik? Kalau teman-teman tahu mungkin Garuda Indonesia ya Ada sayap birunya Teman-teman gak usah baca tulisannya, tapi cuma melihat sirip-sirip birunya itu Teman-teman bisa tahu bahwa itulah Garuda Indonesia Nah, sama dengan Ice Cream Walls ini Ice Cream Walls ini punya super grafik yang bentuknya hati ini Nah, teman-teman bisa lihat ini Dengan hanya melihat ini aja, teman-teman bisa tahu bahwa itu adalah Ice Cream Walls tanpa membaca tulisannya Itulah fungsi dari salah satu, fungsi dari Visual Identity sebagai Brand Recognition Nah, di brand-brand yang saya tanganin, hampir beberapa saya kasih Brand Recognition Banyak misalnya, teman-teman bisa lihat ada di video ini Yaitu ada Diabekri dengan hati juga Brand Recognition-nya Kemudian ada Karika Gemilang dengan Brand Recognition-nya seperti ini Nah, kalau logo aja memang gak ada fungsi, gak banyak yang bisa membantu gitu ya Kalau hanya sekedar logo Pasti butuh lebih dari sekedar logo, yaitu salah satu Brand Recognition Pertanyaan berikutnya, apakah selalu butuh Brand Recognition berupa super grafik seperti ini? Belum tentu Ya, belum tentu Nah, itu memang kita analisa dulu Apakah ada beberapa kategori yang membutuhkan Dan ada beberapa kategori yang tidak membutuhkan Brand Recognition berupa super grafik itu tadi Nah, teman-teman semuanya Apa yang penting di sini adalah Ketika kami menangani visual identity Kami melakukan sebuah analisa dulu Kira-kira atribut-atribut apa yang mendukung tujuannya Yaitu sebagai Brand Recognition ketika konsumen mencari Mudah ditemukan Apakah melalui warnanya Ataukah melalui super grafiknya Ataukah melalui iconnya, logogramnya, iconnya Ataukah melalui fontnya Nah, itu masing-masing kategori memiliki Atribut-atribut yang berbeda gitu ya teman-teman semuanya Makanya jangan salah pilih agensi Yang hanya sekedar logo aja Karena logo aja pasti gak cukup Anda butuh sekumpulan atribut dari visual identity Ada logonya, ada namanya, ada taglinenya, ada warnanya Ada super grafiknya Semua itu disebut dengan visual identity Itu teman-teman semuanya Terima kasih Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb